Gambar Cermin Kemampuan Ilahi Setelah menyempurnakan lima helai kekuatan jiwa surgawi, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia menciptakan gambar cermin dan menyerbu ke lembah dengan sembilan naga Giyok Anulus. Itu segera menarik perhatian delapan belas jiwa surgawi. Mereka meledak dengan kekuatan jiwa surgawi yang kuat dan menyerangnya dengan ganas. Pengapian Garis Darah Primordial Fusion Mutiara Darah Suci Transformasi Tiga Api Suci Saat bayangan cermin menarik serangan, Ye Chen Feng menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia menggunakan harta suci tingkat atas ketiganya, Mutiara Darah Suci, untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Dia mengepakkan sayap pedangnya yang kuat dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Manual Pedang Berkabut Teknik Pedang Berkabut Ye Chen Feng menyimpulkan dao wilnya secara maksimal. Roh pedang emasnya terbang keluar dari laut jiwa dan menebas. Seluruh ruang sepertinya berhenti. Cahaya pedang menyatu dengan kekuatan seluruh ruang. Itu seperti celah di angkasa saat menebas delapan belas jiwa surgawi tingkat kaisar. Bang, bang, bang. Tiga jiwa surgawi tingkat kaisar yang tidak bisa mengelak tepat waktu terkena pedang berkabut. Tubuh mereka hancur seperti kaca, berubah menjadi tiga halai kekuatan jiwa surgawi murni yang memasuki tubuh Ye Chen Feng. Pedang Tiga Kaki Tanpa Batas Setelah membakar darah primordialnya, Ye Chen Feng memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya. Dia tidak peduli dengan kelelahan tubuhnya dan terus melepaskan pedang dewa setinggi tiga kaki yang telah mengembangkan dao besar. Dia menyerang jiwa surgawi tingkat kaisar terdekat dan membelahnya menjadi dua. Sembilan dragon jadi anulus, kembali. Setelah membunuh empat jiwa surgawi tingkat kaisar, Ye Chen Feng tidak melanjutkan pertempuran. Dia mengambil sembilan naga giok anulus dan memblokir gambar cerminnya dengan seluruh kekuatannya. Dia berhasil mundur dari lembah dan terus menyempurnakan empat halai kekuatan jiwa surgawi murni di tubuhnya. Sementara Ye Chen Feng dengan sabar membunuh jiwa surgawi tingkat kaisar di tingkat kelima pagoda langit, Xia Wendy mengandalkan kekuatan kaisar dao bintang satu untuk berhasil memasuki tingkat kelima. Namun, yayasan Xia Wendy jauh lebih rendah dari yayasan Ye Chen Feng. Dia tidak tahu cara membuat gambar cermin. Karena itu, dia menemui banyak masalah di tingkat kelima. Dia mencoba berkali-kali tetapi tidak dapat membunuh jiwa surgawi tingkat kaisar. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng sangat sabar. Dia menggunakan klon cerminnya untuk meluncurkan serangan diam-diam dan terus-menerus membunuh jiwa surgawi di lembah gunung. Setelah tujuh hari kerja keras, semua jiwa surgawi tingkat kaisar di lembah surga telah dibunuh olehnya. Setelah memurnikan lebih dari 20 gumpalan kekuatan jiwa surgawi, semakin banyak retakan muncul di kemacetan tingkat kultifasinya. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam dao tirk bintang dua. Setelah membunuh semua jiwa surgawi tingkat kaisar di lembah, Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya untuk sementara waktu dan pulih dari luka-lukanya. Kemudian, dia terus mencari jiwa surgawi tingkat kaisar lainnya di tingkat kelima. Hmm, ada apa di depan? Sementara Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan, dia sama-sama bisa merasakan aura yang kuat di hutan di depannya. Aura ini begitu kuat hingga melampaui kaisar dao bintang satu. Tampaknya telah mencapai standar kaisar dao bintang dua. Aneh, mengapa ada jiwa langit kaisar dao bintang dua di tingkat kelima pagoda langit? Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dipenuhi rasa ingin tahu, Ye Chen Feng memanggil sayap pedangnya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, jiwa surga kaisar dao bintang dua ini tiba-tiba terbang ke kejauhan dalam upaya untuk menyingkirkan Ye Chen Feng. Menarik. Merasakan bahwa jiwa surga kaisar dao bintang dua tiba-tiba melarikan diri, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu. Dia langsung menyalakan garis darah primordialnya dan meningkatkan kecepatannya untuk mengejar ketinggalan. Dengan garis keturunan primordial dan sayap pedang, kecepatan terbang Ye Chen Feng terus meningkat. Dia secara bertahap menutup jarak antara dia dan jiwa surga kaisar dao bintang dua. Hem, apa itu? Batu. Setelah melewati lautan pepohonan, Ye Chen Feng melihat sebuah batu besar di depannya. Itu berlari dengan dua kaki terbuka. Otak pemakan dewa telah merasakan bahwa ini adalah kaisar dao bintang dua. Tebasan pedang horizontal. Mengunci pandangannya pada batu yang berlari ini, tubuh Ye Chen Feng memancarkan niat pedang yang kuat. Seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, dia menusuk ke arah batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Cek. Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menikam horizontal sword slas tanpa ampun di atas batu besar ini. Bunga api melonjak keluar dari permukaan batu. Tubuh yang tangguh. Ye Chen Feng menyadari bahwa batu ini hanya memiliki bekas pedang di permukaannya setelah diserang oleh horizontal sword slas miliknya. Mengaum. Raungan marah bergema dari batu. Dua lengan setebal ember air pecah dari batu dan meledak ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan miliaran kilogram. Ia ingin menghancurkan Ye Chen Feng yang berani menyerangnya. Sembilan transformasi-transformasi ilahi. Menghadapi serangan pria rog itu, Ye Chen Feng terus menyerang. Dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan meledak dengan kekuatan lebih dari 4 miliar kilogram. Dia berbenturan langsung dengan kepalan tangan pria batu yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Ledakan. Kedua kepalan tangan yang diisi dengan miliaran kilogram kekuatan bentrok bersama. Ada suara yang menghancurkan bumi, yang menyebabkan pohon-pohon kuno di sekitar mereka hancur berkeping-keping dan berserakan di udara. Kekuatanmu tidak lebih dari ini. Setelah bentrok langsung dengan serangan pria rog itu, Ye Chen Feng menyadari bahwa kekuatan pria rog itu sedikit lebih lemah dari miliknya. Dia mengungkapkan senyum nakal dan mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya, bentrok dengan pria batu itu dengan kekuatan mutlak. Boom-boom-boom. Keduanya bentrok secara langsung, menciptakan kekuatan ledakan yang mencengangkan di seluruh ruang. Suara yang menakutkan itu seperti lonceng dewa yang muncul di antara langit dan bumi, mengguncang langit dan bumi. Transformasi Tiga Api Suci Setelah bentrok dengan ratusan serangan, Ye Chen Feng tiba-tiba menyulut transformasi tiga api suci, yang semakin meningkatkan kekuatan serangannya. Dia meminjam kekuatan api suci untuk menghancurkan tubuh keras pria batu itu. Setelah sekitar 30 menit, tubuh Ye Chen Feng berdarah deras dari pertempuran yang intens. Sementara itu, tubuh pria batu itu dipenuhi retakan, dan salah satu lengannya rusak parah. Cedera Ye Chen Feng dan lelaki batu itu terus memburuk, tetapi tak satu pun dari mereka berniat menyerah. Mereka terus bentrok secara langsung, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jiwa pertempuran emas terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng ketika efek amplifikasi garis darah Grand Miss mulai memudar. Itu menebas ke arah golem batu dari jarak dekat. Kekuatan serangan yang mencengangkan membuat golem batu itu terbang, meninggalkan luka pedang yang dalam di dadanya. Nine Dragon Jade Wall, bunuh untukku. Pria batu itu terluka parah. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil tembok Giyok Sembilan Naga dan mengendalikan empat diagram dao untuk menyatu dengan dinding Giyok. Dia memadatkan sembilan naga liar yang membombardir pria batu itu. Pada saat yang sama, jiwa pedang emas, yang memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat, mulai menyerang dengan ganas. Akhirnya, sebelum efek dari garis keturunan Grand Miss menghilang, manusia batu, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hancur berkeping-keping. Dua gumpalan kekuatan jiwa surgawi yang murni dan kuat menerobos tubuhnya yang hancur dan mengebor ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Seni Pemakan Jiwa, Sempurnakan Merasakan kekuatan dari dua gumpalan kekuatan jiwa surgawi ini, Ye Chen Feng segera mengedarkan seni pemakan jiwa dan menyempurnakannya dengan cepat, menyerbu ke alam Kaisar Bintang Dua Dao. Terbesar. Retakan yang jelas terus-menerus muncul di kemacetan kultifasi Ye Chen Feng. Kekuatan Kaisar Dua Bintang Dao mengalir ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Ye Chen Feng menghabiskan dua hari untuk menyempurnakan dua gumpalan kekuatan jiwa surgawi ini. Dia menerobos kemacetan dan menerobos ke alam Kaisar Bintang Dua Dao. 1592. Waktu berlalu, dan segera, satu tahun telah berlalu. Pada tahun ini, Ye Chen Feng, yang telah menerobos ke alam Kaisar Dua Bintang Dua, berhasil membunuh seratus kaisar peringkat jiwa surgawi, mengumpulkan kekuatan teleportasi ruang yang cukup, dan memasuki tingkat ke-6 pagoda langit. Saat dia melangkah ke tingkat ke-6, namanya muncul di dinding cahaya halus seperti batu giok di luar pagoda langit. Segera, seluruh sekte surga berkabut menjadi sangat terkejut, dan berita ini menyebar seperti badai ke seluruh sekte surga berkabut. Kamu Chen Feng? Nama ini sangat familiar, aku merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kamu bodoh? Saat itu, orang yang memperoleh seni suci roh sejati tingkat tertinggi di tebing pemberian disebut Ye Chen Feng. Jadi itu dia. Saya ingat bahwa dia baru saja bergabung dengan sekte eti real heaven kami, dan kekuatannya hanya di alam Dao Sein Bintang 4. Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk membunuh seratus kaisar peringkat jiwa surgawi, menjadi yang pertama melangkah ke tingkat ke-6, dan menekan senior brother Yue, senior sister Sue, dan yang lainnya. Bagaimana bisa seseorang yang bisa mendapatkan pengakuan dari tembok surgawi yang menanamkan menjadi orang normal? Aku tidak berharap sekte eti real surga kita melahirkan jenius tak tertandingi lainnya. Ada harapan untuk kebangkitan kita. Melihat nama yang muncul di dinding cahaya, semua orang yang hadir mulai berbisik. Banyak orang terkejut dengan hasil Ye Chen Feng, dan banyak orang mengungkapkan kecemburuan. Pemimpin klan Sue, apa latar belakang Ye Chen Feng? Pemimpin sekte surga eti real Yue Suan melihat nama Ye Chen Feng dan memanggil pemimpin klan Sue Sue Sujun. Aku tidak tahu banyak tentang Ye Chen Feng, tapi dia adalah murid Piao Miao. Aku akan memanggil Piao Miao sekarang. Saat dia berbicara, Sue Sujun memerintahkan seseorang untuk memanggil Sue Piao Miao. Piao Miao menyapa pemimpin sekte, pemimpin klan, dan tetua. Sue Piao Miao yang anggun membungkuk dalam-dalam kepada Yue Suan dan yang lainnya dan berkata dengan hormat. Tidak perlu formalitas. Yue Suan berkata dengan suara rendah, Misty, izinkan saya bertanya. Apa latar belakang Ye Chen Feng ini? Dari mana asalnya? Apakah dia dapat diandalkan? Jangan khawatir, Master Sekte. Cheng Feng sangat bisa diandalkan. Sue Piao Miao melaporkan, dia sama denganku. Kami berdua naik dari alam bawah. Aschenders dari alam bawah. Mengetahui identitas Ye Chen Feng, Yue Suan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Seorang aschender dari alam bawah memiliki bakat yang menantang surga. Dia benar-benar mengalahkan semua jenius dari Misty Heaven Sekte. Seorang wanita cantik dengan jubah taois bersulam dengan riasan tipis di wajahnya berkata. Dia tampak berusia tiga puluhan dan memberikan perasaan menawan dan mempesona. Dia adalah kepala klan Hua, orang yang bertanggung jawab atas sumber daya sekte surga berkabut. Hua Zying. Piao Miao, menurut apa yang kamu ketahui, berapa lama Ye Chen Feng dan Xiaowendi ini berkultivasi? Apakah mereka naik ke alam surga? Yue Suan merenung sejenak sebelum bertanya. Kurang dari seratus tahun, Sue Piao Miao berkata dengan jujur. Kurang dari seratus tahun, semua orang dari sekte surga berkabut menarik nafas dingin. Saat ini, mereka tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Alam bawah berbeda dari alam surga. Apakah itu lingkungan atau sumber daya? Itu jauh di belakang alam surga. Namun, untuk dapat membuka gerbang alam surga dan naik ke alam surga dalam waktu kurang dari seratus tahun jelas merupakan seorang jenius yang langka. Piao Miao, sebelum persidangan, rana apa yang dicapai Ye Chen Feng dan Xia Wendy? Yue Suan menyembunyikan cahaya di matanya dan bertanya. Sebelum persidangan, mereka berdua baru saja menembus ranah Master Dao Bintang 6 di planet gravitasi. Kata Sue Piao Miao. Apa, Master Dao Bintang 6? Hua Zying kehilangan ketenangannya dan berkata, Jika saya ingat dengan benar, Ye Chen Feng dan Xia Wendy hanyalah orang suci Dao Bintang 4 ketika mereka masing-masing memperoleh kodeks pedang berkabut dan kodeks langit melonjak di tebing penghotbah. Ya, Sue Piao Miao menganggup dan berkata, Aku tidak menyangka alam mereka akan naik begitu cepat. Ini? Ini, hanya dalam beberapa tahun, untuk menerobos dari Dao Sein Bintang 4 ke Master Dao Bintang 6. Ini agak mustahil, Hua Zying berkata dengan ragu. Untuk beberapa jenius tak tertandingi, menerobos alam semudah minum air. Selain itu, Ye Chen Feng dan Xia Wendy pasti menyembunyikan rahasia besar. Aku khawatir mereka bukan as cender biasa. Mata dalam Yue Suan bersinar terang. Pemimpin sekte, kamu mengatakan bahwa ada yang salah dengan mereka. Feng Mulan yang berkulit gelap, pemimpin klan dari klan Feng, berkata dengan ekspresi serius. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Yue Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berpikir bahwa mereka mungkin terkait dengan beberapa pukulan besar. Pemimpin klan, maksudmu, mereka mungkin keturunan orang besar dari alam surga atau alam dewa kekosongan. Tuan Sue Su mengerti arti yang lebih dalam dari kata-kata Yue Suan. Betul. Untuk dapat bangkit dalam waktu sesingkat itu, selain bakat yang menakutkan, mereka juga membutuhkan peluang besar. Peluang seperti itu jarang terjadi di alam bawah, jadi saya curiga mereka mungkin keturunan dari beberapa orang besar. Ditembak di alam bawah, Yue Suan menganggup dan berkata, itu memang mungkin. Hua Zying berkata, perang kuno mengubah alam dewa kekosongan dan bahkan alam surga. Banyak tokoh besar mengasingkan diri, dan beberapa bahkan menyegel keturunan mereka dan mengirim mereka ke berbagai alam. Mungkin identitas mereka mungkin seperti yang Anda katakan, pemimpin sekte. Sekarang aku memikirkannya, itu memang mungkin. Jika orang biasa mendapatkan True Spirit Saint Art berkualitas tinggi, mereka pasti tidak akan membaginya dengan orang luar. Namun, Ye Chen Feng itu dengan sangat murah hati memberikan nyanyian kultifasi seni roh sejati berkualitas tinggi kepada Yixuan. Keberanian ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Tuan Sue Su berkata, Jika Ye Chen Feng dan Xiaowendi benar-benar keturunan dari orang besar di alam Void God, apa yang harus kita lakukan? Kata Feng Mulan dengan cemberut. Mereka adalah murid dari sekte surga berkabut, itu saja. Yui Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, selama mereka tidak memiliki kesetiaan pada sekte surga berkabut, mereka dapat tinggal selama yang mereka inginkan. Yui Suan memandang Sue Piao Miao yang penuh perhatian dan perlahan berkata, Piao Miao, sekarang aku secara resmi menunjukmu sebagai kepala istana-istana salju yang baru. Bantu aku mengajari mereka berdua dengan baik. Adapun apa yang baru saja kita katakan, jangan beritahu mereka. Iya, pemimpin sekte, Piao Miao tahu apa yang harus dilakukan. Sue Piao Miao tidak berpikir bahwa kedatangan Ye Chen Feng benar-benar akan mengubah nasibnya. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Momo ngomong, aku ingin tahu apakah kalian tertarik menonton gambar Ye Chen Feng dan Xia Wendi melewati Menara Surgawi. Saat ini, Yui Suan sangat tertarik pada Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Jika identitas mereka seperti yang dia duga, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi katalis bagi kebangkitan sekte surga berkabut. Tentu kami, semua orang berkata serempak. Bagus, ayo pergi ke Menara Surgawi dan biarkan roh artefak menunjukkan gambarnya kepada kita. Setelah mengatakan itu, Yui Suan mengeluarkan token pemimpin sekte dan membuka pintu Menara Surgawi. Dia memimpin semua orang ke Menara Surgawi dan menyaksikan proses persidangan Ye Chen Feng dan Xia Wendi melalui cermin cahaya di lantai pertama. Jika Ye Chen Feng dan Xia Wendi benar-benar keturunan dari beberapa tokoh besar di Void God Realm, Yui Suan dan yang lainnya percaya bahwa mereka akan dapat melihat beberapa petunjuk dari kekuatan dan metode yang telah mereka tunjukkan. Mereka akan mampu menciptakan keajaiban di Menara Surgawi. 2593 Ini adalah lantai enam dari pagoda ujian Surgawi. Setelah diteleportasi ke lantai enam pagoda ujian Surgawi, Ye Chen Feng menemukan dirinya berada di dunia bersalju. Itu adalah hamparan putih yang luas sejauh mata memandang. Setelah memindai ruang di depannya, Ye Chen Feng menutup matanya. Saat dia menyesuaikan napasnya, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan merasakan realitas dunia ini. Saat Ye Chen Feng berada di lantai enam pagoda penginderaan Surgawi, dia tidak tahu bahwa gambar dirinya dan Xia Wendy telah muncul di depan semua orang. Saat ini, Xia Wendy mengambil risiko besar. Dia terjebak dalam jiwa Surgawi tingkat kaisar. Dia memegang artefak suci kelas atas yang sangat kuat dan menggunakan serangan ganas kitab suci Ling Xiao. Setelah membayar mahal, Xia Wendy membunuh tiga emperor level heavenly souls. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia membunuh jalan keluar dari lembah dan bersembunyi di luar untuk pulih. Aku melihat metode Xia Wendy. Fondasinya terbatas. Dia tidak terlihat seperti keturunan maha kuasa Void God Realm. Yue Suan berkata dengan lembut saat dia menyaksikan pertempuran berdarah Xia Wendy. Ya, Xia Wendy seharusnya tidak memiliki masalah. Mungkin masalahnya terletak pada Ye Chen Feng. Mari kita tunggu dan lihat metode apa yang akan digunakan Ye Chen Feng untuk membunuh sepuluh raja besar di lantai enam dan memasuki lantai tujuh pagoda Surgawi. Kata Yue Suan. Jika saya ingat dengan benar, tidak ada yang memasuki lantai tujuh pagoda Surgawi selama puluhan ribu tahun. Kata Feng Mulan dengan ekspresi serius. Ya, sudah lebih dari delapan puluh ribu tahun. Namun, saya merasa Ye Chen Feng harus bisa memasuki lantai tujuh pagoda Surgawi. Yue Suan mengangguk. Ketertarikannya pada Ye Chen Feng semakin kuat. Setelah menyesuaikan pernapasannya selama sekitar satu hari, Ye Chen Feng menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik. Dia memanggil saya pedangnya dan terbang menuju barat laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Ye Chen Feng terbang ke tempat yang sangat berbahaya yang dikelilingi oleh beberapa gunung bersalju. Di ruang ini, ada sepuluh patung yang berdiri dalam keheningan. Tubuh mereka tertutup lapisan salju tebal, dan tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual di tubuh mereka. Bocah ini memang agak aneh. Dia benar-benar menemukan lokasi sepuluh Raja Agung. Hua Zying sedikit terkejut melihat Ye Chen Feng dengan mudah menemukan lokasi sepuluh Raja Agung. Orang harus tahu bahwa sepuluh Raja Besar di lantai enam tidak mudah ditemukan. Namun, Ye Chen Feng dapat menemukannya dengan mudah. Itu cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Kaisar Dao Bintang 3 Sepuluh patung ini sebenarnya telah mencapai tingkat Kaisar Dao Bintang 3. Ujian tingkat ke-6 pagoda langit ini memang sangat sulit. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh salah satu dari mereka dengan satu serangan dengan kekuatanku saat ini. Kekuatan Tempur Menatap sepuluh patung yang tertutup salju, Ye Chen Feng terus memikirkan cara untuk menghadapinya. Namun, dengan ke-sepuluh patung itu bersama-sama, mustahil untuk menerobos satu per satu. Jika dia ingin lulus, dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba membelah bayangan cerminnya. Seperti dua anak panah, mereka terbang menuju dasar lembah gunung yang tertutup salju. Doppelganger Bukankah membawa Doppelganger di persidangan Sky Pagoda dilarang? Hua Zying berkata dengan heran. Tidak, jika kita tidak salah, itu adalah Doppelganger yang dibuat dengan menggunakan kemampuan suci. Itu tidak dibatasi oleh pagoda langit. Yue Xuan yang berpengalaman menggelengkan kepalanya. Ye Chen Feng ini benar-benar memiliki banyak trik. Yue Xuan dan yang lainnya sangat tertarik dengan Ye Chen Feng. Mereka memperhatikan persidangannya. Mengaum, mengaum. Raungan demi raungan kemarahan terdengar. Merasakan Ye Chen Feng dan gambar cerminnya Doppelganger terbang ke arah mereka, sepuluh patung yang tertutup salju mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan yang menakutkan menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar hebat, membentuk longsoran salju yang mengerikan. Pada saat berikutnya, sepuluh patung itu hancur, memperlihatkan sepuluh pria berjubah hitam dan baju besi hitam. Aura mereka melonjak ke langit. Seperti matahari yang dingin menembus ruang, mereka menembus ke arah Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya. Garis keturunan primordial, Nyalakan Menghadapi serangan dari empat raja percobaan, Ye Chen Feng segera menyulut garis darah primordialnya, menyatu dengan mutiara darah suci, dan menyalakan tiga api suci. Dia secara paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat Kaisar Dao bintang tiga. Menggunakan Doppelganger bayangan cerminnya sebagai pertahanan, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Ethereal Swat Codex, Ethereal True Extreme Swat Jiwa pedang emas terbang keluar dari laut jiwa dan mengembangkan niat Dao yang menakutkan. Itu seperti galaksi halus karena dengan kejam menebas salah satu raja percobaan. Meskipun pertahanan raja percobaan ini mengejutkan, kekuatan serangan jiwa pedang emas itu sebanding dengan artefak Santo roh sejati tingkat menengah. Selain itu, Codex Pedang Ethereal adalah seni suci roh sejati tingkat tinggi. Kombinasi keduanya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh raja percobaan. Jiwa pedang emas yang terjalin dengan kekuatan Dao Agung membelah tubuh raja percobaan. Aura pedang yang dilepaskan dari jiwa pedang menghancurkan raja percobaan sepenuhnya. Hancurkan untukku. Lebih dari 4 miliar kilogram kekuatan meledak di tubuh Ye Chen Feng dan dengan kejam menghantam tubuh raja percobaan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh raja percobaan dan berubah menjadi untayan kekuatan jiwa surgawi murni yang mengalir ke tubuh Ye Chen Feng. Kesuksesan. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa setelah menembus ke tingkat kaisar Dao bintang 2, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang dalam dan menindak lanjuti dengan serangan lain. Dia mengeksekusi tinju naga pertarungan roh sejati dan menyerang raja percobaan lainnya. Boom, boom, boom. Di bawah serangan tinju naga pertarungan yang mengguncang dunia yang cukup untuk membunuh naga sejati, tubuh raja percobaan terus-menerus hancur dan berubah menjadi kekuatan jiwa surgawi yang diserap oleh Jiang Yi. Akhirnya, sebelum klon gambar cermin dihancurkan oleh 8 raja percobaan lainnya, Ye Chen Feng dengan paksa membunuh raja percobaan kedua. Sayap pedang di punggungnya dengan keras mengepak dan menghancurkan lampu tombak yang menembus langit dan bumi saat dia terbang ke udara. Jiwa pedang emas Ye Chen Feng itu telah mengolah jiwa pedang emas. Kekuatan tempur yang gagah berani. Dalam sekejap mata, dia membunuh dua raja percobaan. Ye Chen Feng ini harus menjadi keturunan Void God World Maha Kuasa. Jika tidak, dia tidak akan begitu menentang surga. Setelah melihat jiwa pedang emas Ye Chen Feng dan fondasi serta metodenya yang mengejutkan, Yue Suan dan yang lainnya pada dasarnya mengkonfirmasi tebakan mereka sebelumnya. Cara mereka memandang Ye Chen Feng telah berubah sedikit. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng telah pulih ke keadaan semula. Dia membagi klon gambar cerminnya dan menggunakan gerakan yang sama untuk membunuh jalannya ke lembah. Dia kemudian memulai pertempuran sengit dengan delapan raja percobaan yang tersisa. Transformasi Naga Sejati Ketika jiwa pedang emas dengan paksa membunuh seorang raja percobaan, Ye Chen Feng menggunakan kemampuan ilahi cabang samping dari perlombaan naga dan berubah menjadi naga darah yang menakutkan. Tubuhnya yang besar bergoyang saat dia bertarung dengan sengit di dasar lembah salju. Dia menggunakan klon gambar cermin untuk menarik sebagian besar serangan dan membunuh dua raja percobaan lainnya, menyatu dengan kekuatan jiwa surgawi yang tak tertandingi. Kemampuan ilahi dari ras naga Mungkinkah Ye Chen Feng ini adalah keturunan dari ras naga yang maha kuasa? Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi naga darah, Yue Suan dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka terus-menerus mencoba menebak identitasnya. Masih ada lima orang lagi. Kali ini, aku seharusnya bisa menangani mereka sekaligus. Ye Chen Feng menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia menyalakan garis keturunan Grand Miss dan tiga api suci. Untuk ketiga kalinya, dia membunuh jalan ke dasar lembah salju. Dia mendorong niat Dao dan kekuatannya hingga batas saat dia bertarung sengit dengan lima raja percobaan. Meskipun raja percobaan memiliki keunggulan dalam jumlah, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Selain pasokan energi Dao yang tak ada habisnya dan penguatan jiwa pedang emas, dia terus menggunakan kitab suci pedang berkabut, mendorong kekuatan serangannya hingga batasnya. Setelah waktu sekitar setengah dupa, Ye Chen Feng membayar harga dari banyak luka dan dengan paksa membunuh lima penantang percobaan. Dia menyatu dengan kekuatan murni dari lima jiwa surgawi dan mengumpulkan sepuluh bintang teleportasi. Kemudian, dia menghilang dari tingkat ke-6 menara dan memasuki menara tingkat ke-7, di mana belum ada yang masuk selama lebih dari 80 ribu tahun. 2.594 Ye Chen Feng ini terlalu menantang surga. Ini baru setahun, dan dia benar-benar melangkah ke lantai tujuh pagoda langit, di mana tidak ada seorang pun selama lebih dari 80 ribu tahun. Bakat seperti itu sulit didapat. Iya, aku tidak menyangka monster dengan latar belakang yang luar biasa datang ke sekte surga berkabut kita. Yue Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah penampilannya merupakan berkah atau kutukan bagi sekte surga berkabut kita. Ketika Ye Chen Feng melangkah ke lantai tujuh pagoda langit, Yue Jian Feng, yang dikenal sebagai orang terkuat di sekte surga berkabut, adalah orang kedua yang memasuki lantai 6. Meskipun melangkah ke lantai 6 sekai pagoda dalam lebih dari satu tahun adalah hasil yang bisa dibanggakan, dibandingkan dengan hasil Ye Chen Feng yang menantang surga, dia masih jauh lebih redup. Batu kristal, batu kristal yang sangat besar. Setelah memasuki lantai tujuh pagoda langit, Ye Chen Feng melihat sebuah batu kristal setinggi lebih dari 30 meter dan berkedip dengan niat dao di depannya. Jika dia ingin lulus ujian lantai tujuh dan memasuki lantai delapan, dia harus memecahkan batu kristal niat dao ini. Jiwa pedang emas, hancurkan pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan dia memanggil jiwa pedang emas, mencoba menyerang kristal sein Dao Inten yang besar ini. Tetapi pada saat berikutnya, Dao Inten yang tak berujung menyebar dari Dao Inten sein kristal seperti gunung berapi yang meletus, membombardir Ye Chen Feng, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia berusaha keras untuk bertahan. Partisi Ruang Pada saat kritis, Ye Chen Feng menggunakan hukum luar angkasa, dan terus-menerus memisahkan ruang di depannya, menghalangi niat dao yang dilepaskan oleh kristal suci niat dao, dan mengelak dari jarak 10 ribu meter. Sepertinya tidak mungkin menghancurkan Dao Inten sein kristal ini dengan paksa. Ye Chen Feng awalnya ingin menghemat waktu dan mengandalkan kekuatan serangan absolut untuk menghancurkan Dao Inten sein kristal, tetapi setelah melihat reaksi mengerikan dari sein kristal, dia tahu bahwa metode ini tidak akan berhasil. Jika dia ingin lulus ujian lantai ini, dia harus lulus niat dao untuk menghancurkan sein kristal ini. Ye Chen Feng berdiri 10 ribu meter jauhnya dan menunggu sebentar. Ketika Dao Inten sein kristal berangsur-angsur tenang, dia mendekat lagi dan duduk bersila di bawah Dao Inten sein kristal. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan, dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke sein kristal, mencoba memecahkannya dari dalam laut api. Kekuatan jiwanya meresap ke dalam Dao Will sein kristal, dan Ye Chen Feng menemukan bahwa lautan nyala api telah muncul di dalam sein kristal. Suhu yang sangat panas membakar seluruh ruang, menyebabkannya terus berubah. Tiba-tiba, matahari merah terbit dari lautan api, dan memancarkan cahaya Dao Inten sein yang tak terbatas. Diagram Dao Api Mistik Melihat matahari merah yang mengambang di atas lautan api di kejauhan, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa itu terbentuk dari diagram Mystic Fire Dao. Tapi Ye Chen Feng telah lama mengembangkan diagram Dao Kelas Mendalam dari lima elemen, jadi diagram Dao Kelas Mendalam dari api di hadapannya sama sekali tidak berguna baginya. Bahkan jika dia benar-benar memahaminya, dia tidak akan dapat meningkatkan pemahamannya tentang wawasan Dao. Diagram Lima Elemen Suan Dao, Hancurkan Untukku Dengan perintah dalam pikiran Ye Chen Feng, diagram Dao Kelas Mendalam dari lima elemen muncul di dalam jiwanya yang sangat deduktif, dan itu seperti meteor Dao Inside lima elemen yang bertabrakan dengan diagram Dao Kelas Mendalam dari api. Ledakan Ledakan memekakkan telinga terdengar di atas lautan api. Dua diagram Dao Tingkat Mendalam bertabrakan satu sama lain dan segera melepaskan energi wawasan Dao tanpa batas yang saling tolak menolak dan menghancurkan satu sama lain. Meskipun diagram Dao Kelas Mendalam dari api dapat terus menyatu dengan kekuatan lautan api dan memperkuat kekuatan diagram Dao, kekuatan diagram Dao Kelas Mendalam dari lima elemen terlalu mengejutkan. Kekuatan dari lima elemen benar-benar meletus dan langsung menekan diagram Dao Kelas Mendalam dari api. Ketika dua diagram Dao Kelas Mendalam saling tolak semakin keras, lautan api yang berkobar menjadi ganas, dan ratusan bola api terbang keluar dari lautan api dan menyerang diagram Dao Kelas Mendalam dari lima elemen dengan kecepatan ekstrim. Diagram Dao Bumi Surga Kelas Mendalam, diagram Dao Kehidupan dan Kematian Kelas Mendalam, hancurkan. Ye Chen Feng terus menyimpulkan wawasan Dao dan membentuk dua diagram Dao tingkat mendalam di dalam ruang Dao Inside St. Crystal. Pada saat yang sama mereka menghancurkan bola api, mereka dengan ganas menyerang diagram Dao Kelas Mendalam dari api. Di bawah serangan sengit dari tiga diagram Dao Kelas Mendalam, diagram Dao Kelas Mendalam api hancur, dan lautan api yang membakar ruang menghilang. Sebuah retakan muncul di permukaan Dao Inside St. Crystal. Tetapi pada saat berikutnya, awan kesengsaraan hitam muncul di dalam Dao Inside St. Crystal. Sejumlah besar petir surgawi hitam tidak meninggalkan awan kesusahan dan membombardir tiga diagram Dao Kelas Mendalam. Meskipun kekuatan dari diagram Dao Kelas Mendalam dari logam yang melepaskan petir surgawi hitam berada di atas diagram Dao Kelas Mendalam api, itu masih tidak dapat menghancurkan tiga diagram Dao Kelas Mendalam yang menyatu yang telah dipahami Ye Chen Feng. Setelah sekitar dua jam, tiga diagram Dao Kelas Mendalam langsung menembus awan kesengsaraan hitam dan menghancurkan diagram Dao Kelas Mendalam dari logam, menyebabkan retakan yang dalam muncul di permukaan Dao Inside St. Crystal. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng duduk bersila di bawah Dao Inside St. Crystal dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan tiga diagram Dao Tingkat Mendalam, menghancurkan diagram Dao yang dihasilkan oleh Dao Inside St. Crystal dan menghancurkannya. Melihat semakin banyak retakan di permukaan Dao Inside St. Crystal, Yue Suan dan yang lainnya benar-benar yakin dengan bakat Ye Chen Feng yang menantang surga. Meskipun mereka tidak pernah menantang Dao Inside St. Crystal, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa Dao Inside St. Crystal mengandung Dao Insights yang sangat menakutkan. Seorang jenius seperti Ye Chen Feng, yang memecahkan lebih dari 20 diagram Dao Kelas Mendalam dalam waktu kurang dari tiga hari, tidak pernah tercatat dalam buku-buku kuno. Ye Chen Feng ini terlalu menentang surga. Aku benar-benar tidak tahu seberapa dalam fondasinya. Sue Sujun menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghela nafas. Di dalam hatinya, dia juga agak senang karena dia tidak membiarkan Sue Ming Suan mengambil posisi tuan istana-istana salju. Kalau tidak, dengan bakat dan kekuatan Ye Chen Feng, dia mungkin bisa membalikkan istana salju. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di lantai sembilan menara ujian surgawi dan menantang roh artefak senior. Yue Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Seiring waktu berlalu, para murid terus-menerus dikirim keluar dari menara ujian surgawi karena mereka tidak dapat mengalahkan Tian Hun. Meskipun mereka tidak bisa bertahan selama 10 tahun, semua murid di menara ujian surgawi meningkatkan kekuatan mereka ke berbagai tingkatan. Beberapa murid bahkan menerobos ke tingkat berikutnya, sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte surga berkabut. Namun, jika Misty Heaven Sek ingin benar-benar bangkit, mereka membutuhkan seorang pemimpin, dan penampilan Ye Chen Feng memberi Yue Suan dan yang lainnya secerca harapan. Diagram Dao tingkat mendalam yang ke-31. Berapa banyak Dao Insight dalam Dao Insight Saint Crystal ini? Ye Chen Feng mengendalikan tiga diagram Dao tingkat mendalam dan tanpa lelah memecahkan diagram Dao tingkat mendalam yang ke-31. Dia menemukan bahwa Dao Insight Saint Crystal masih mengalihkan Dao Insight Saint Crystal. Jika bukan karena otak pemakan dewa yang telah berubah dan menjadi sangat kuat, dia tidak akan mampu menahan konsumsi sebesar itu. Bunyi dengungan-dengungan. Ruang Dao Insight Saint Crystal tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kekuatan Dao Insight yang tak berujung dengan gila-gilaan melonjak seperti sungai yang mengalir ke laut, membentuk diagram Dao tingkat mendalam yang luas yang membentang melintasi langit dan bumi. Dan Ye Chen Feng merasakan aura dari diagram Dao tingkat mendalam yang ke-31 yang baru saja dia hancurkan di diagram Dao tingkat mendalam ini. Jelas, diagram Dao kelas mendalam ini yang menggabungkan semua wawasan Dao dari diagram Dao kelas mendalam 31 mungkin menjadi tantangan terakhirnya. Datang! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan tiga diagram Dao tingkat mendalam untuk bergabung bersama, berubah menjadi lautan Dao Insight yang menakutkan yang meraung dan melonjak di ruang gelap gulita, berubah menjadi tangan Dao Insight yang menakutkan yang dengan keras menamparkan ke arah ini. Diagram Dao tingkat mendalam yang mengisolasi ruang ini. Bang! Ketika tangan Dao Insight menamparkan diagram Dao kelas mendalam ini, itu menimbulkan ribuan gelombang. Energi wawasan Dao tanpa batas tumpah keluar dari dalam diagram Dao kelas mendalam, dan dengan gila-gilaan menyerang tangan Wawasan Dao dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Ketika tangan Dao Insight dihancurkan oleh diagram Dao kelas mendalam ini, Ye Chen Feng mengendalikan lautan Dao Insight untuk berubah menjadi beberapa ribu pedang Dao Insight yang sangat kuat yang menyerang diagram Dao kelas mendalam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka bertarung dengan sekuat tenaga di dalam ruang gelap gulita. Kekuatan dari diagram Dao tingkat mendalam yang dikalikan dengan Dao Insight Saint Crystal sangat menakutkan, tetapi tiga diagram Dao tingkat mendalam yang telah dipahami Ye Chen Feng tidak kalah dengan miliknya. Ditambah dengan otak pemakan dewa yang disimpulkan secara ekstrim, Ye Chen Feng tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran sengit ini. Banyak retakan muncul pada diagram Dao kelas mendalam ini karena energi Wawasan Dao yang mengalir di dalam diagram Dao tak henti-hentinya ditebas oleh banyak pedang Wawasan Dao yang memiliki kekuatan mengejutkan. Akhirnya, di bawah ketekunan Ye Chen Feng, lautan Wawasan Dao berubah menjadi beberapa ribu pedang Wawasan Dao yang menembus diagram Dao tingkat mendalam yang sangat besar ini. Terbaik Diagram Dao tingkat mendalam hancur, dan Dao Insight Saint Crystal yang sangat besar tanpa henti bergema dengan suara retakan sebelum benar-benar hancur. Pada saat Dao Insight Saint Crystal hancur, Ye Chen Feng ditelan oleh energi teleportasi yang luar biasa dan tiba di tingkat ke-8 dari pagoda penyempurnaan surgawi. 2.595 Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia mencapai lantai 8 Menara Ujian Surgawi. Apakah Ye Chen Feng ini akan memecahkan rekor Sekte Surga berkabut kita? Apakah ini bakat keturunan ahli Void God Realm? Jenius Sekte Misty Heaven kami jauh lebih rendah darinya. Yue Jian Feng, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Surga berkabut, masih berada di tingkat ke-6 pagoda peleburan surgawi, mencoba yang terbaik untuk membunuh seorang raja. Sementara itu, Ye Chen Feng sudah mencapai tingkat ke-8. Yue Xuan dan yang lainnya menghela nafas. Master Sekte, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Chen Feng untuk menembus Dao Inten Tablet di tingkat ke-8? Meskipun tingkat kesulitan uji coba di pagoda penyempurnaan surgawi tingkat 8 sangat tinggi, tidak ada yang meragukan bahwa Dao Insight Tablet akan dapat menghalangi langkahnya. Iya, sekitar 1 tahun. Meskipun Ye Chen Feng hanya membutuhkan waktu singkat untuk menghancurkan Dao Inten Saint Crystal, kekuatan Dao Inten Tablet jauh melampaui Dao Inten Saint Crystal. Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Kata Feng Mulan yang berkulit gelap dan berekspresi serius. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat apakah Ye Chen Feng ini bisa mengejutkan kita lagi. Yue Xuan tersenyum dan melihat ke layar, memperhatikan Ye Chen Feng. Tes tingkat ke-8 adalah Dao Inten Tablet, kan? Berpikir tentang pengenalan menara ujian surgawi dalam ingatan jiwa Sue Ming Xuan, Ye Chen Feng melihat ke ruang yang seperti tirai hitam dan samar-samar melihat Dao Inten Tablet yang mengjulang tinggi. Masih ada waktu lama sebelum batas waktu 10 tahun, jadi Ye Chen Feng tidak terburu-buru. Dia duduk bersila di tingkat ke-8 menara ujian surgawi dan memilah kesadaran kecil yang dia peroleh ketika dia menghancurkan Dao Inten Saint Crystal. Dia memulihkan energi jiwanya dan bersiap untuk menghadapi Dao Inten Tablet. Sekitar 3 hari kemudian, Ye Chen Feng membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke ruang gelap gulita. Berdengung, berdengung, berdengung. Dia baru saja mengambil dua langkah ketika langit yang seperti tirai hitam tiba-tiba bergetar, dan kemudian tablet wawasan Dao yang tingginya lebih dari 100 meter dan melingkar dengan sejumlah besar tanda Dao kuno turun dari langit, dan itu membawa kekuatan dari beberapa ratus juta kek untuk menekan ke arah Ye Chen Feng. Ketika dia memikirkan tingkat ke-7 pagoda ujian dan ruang tingkat ke-8 yang hanya bisa dilawan dengan wawasan Dao, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam saat tiga diagram Dao tingkat mendalam muncul di dalam laut jiwa, dan mereka dengan cepat menyatu bersama untuk berubah menjadi pusaran Dao Insight yang sangat kuat yang dengan paksa menolak Dao Insight tablet yang menekan ke arahnya. Kamu adalah kamu. Di bawah penindasan tablet wawasan Dao, pusaran wawasan Dao yang terbentuk dari tiga diagram Dao tingkat mendalam yang hebat hancur, dan tablet wawasan Dao yang mengerikan itu menghantam keras ke arah Ye Chen Feng dengan niat untuk menekannya. Ha? Ye Chen Feng berteriak dengan eksplosif saat energi di lima lubangnya meledak, dan energi yang melonjak seperti gelombang mendidih yang melonjak ke lengannya dan dengan paksa mengangkat Dao Insight tablet. Selanjutnya, diagram Dao dari Dao Surgawi muncul di dalam laut jiwa Ye Chen Feng, dan dengan gila-gilaan melonjak ke tablet wawasan Dao bersama dengan tiga diagram Dao kelas mendalam yang hebat untuk secara paksa menyerang wawasan Dao yang mengisi tablet wawasan Dao. Ini, apa tingkat Dao diagram dalam Dao Insight tablet ini. Ketika empat diagram Dao tingkat mendalam melonjak ke Dao Insight tablet, diagram Dao yang melebihi imajinasinya muncul di dalam tablet wawasan Dao, dan itu langsung menghancurkan empat diagram Dao tingkat mendalam yang hebat. Mungkinkah ini diagram Dao tingkat surga? Tingkat kedelapan dari pagoda ujian adalah ujian diagram Dao tingkat surga. Ye Chen Feng belum pernah melihat diagram Dao kelas surga sebelumnya, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya itu. Sekarang dia melihatnya, dia sangat terkejut dengan kekuatan diagram Dao tingkat surga. Dao surgawi adalah dasar dari semua Tao, dan diagram Dao lima elemen, diagram Dao langit dan bumi, dan diagram Dao hidup dan mati adalah wawasan Dao yang menyatu dengan kuat. Ketika empat diagram Dao tingkat mendalam meledak ke Dao Insight tablet, mereka benar-benar mudah hancur oleh diagram Dao tingkat surga, dan ini memungkinkan Ye Chen Feng untuk secara mendalam mengalami betapa menakutkannya diagram Dao tingkat surga. Sepertinya jika aku ingin menghancurkan Dao Insight tablet ini dan menginjakan kaki ke tingkat ke sembilan dari pagoda ujian, aku harus benar-benar memahami diagram Dao tingkat surga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya, dan dia dengan paksa mengangkat Dao Insight tablet yang beratnya beberapa ratus juta kilogram sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan memahami diagram Dao tingkat surga. Ini, ini, berapa banyak kekuatan yang dimiliki Ye Chen Feng ini. Mengapa dia tidak meletakkan Dao Insight tablet dan bersikeras untuk mengangkatnya? Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa dia bisa meletakkan Dao Insight tablet ini dan perlahan memahaminya. Sue Su Jun menatap Ye Chen Feng, yang memegang Dao Insight tablet tinggi-tinggi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memahami diagram Dao kelas surga, dan terpana oleh pemandangan di depannya. Tidak, aku merasa Ye Chen Feng sedang melatih kekuatannya. Yue Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk dapat memegang Dao Insight tablet dengan mudah tanpa berusaha, tubuh fisik Ye Chen Feng ini bahkan lebih kuat dari Seinbis. Melatih kekuatannya, semua orang terdiam. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami diagram Dao tingkat surga di Dao Insight tablet, banyak murid percobaan secara tragis tersingkir, tetapi ada juga banyak yang menginjakan kaki ke tingkat pagoda ujian yang lebih tinggi. Di antara mereka, empat jenius teratas dari sekte surga berkabut, Yue Jian Feng, Feng Guyun, Hua Xi, dan Sue Yixuan, semuanya membunuh seratus jiwa surgawi tingkat kaisar di tingkat kelima pagoda ujian dan memasuki tingkat ke-6. Xia Wendy bertahan dan bertahan, dan dengan semangat yang tidak pernah menyerah, dia juga membunuh lebih dari 80 emperor level heavenly souls. Dia hanya satu langkah lagi untuk memasuki tingkat ke-6 dan menantang jiwa surgawi tingkat raja. Sudah hampir setahun, sepertinya dia juga dalam masalah. Pada tahun ini, Yixuan dan yang lainnya memasuki pagoda ujian dari waktu ke waktu untuk mengamati Ye Chen Feng. Tapi sebelas bulan telah berlalu, Ye Chen Feng yang seperti patung tidak bergerak sama sekali. Ini membuat mereka merasa bahwa Ye Chen Feng dalam masalah besar dan tidak dapat menembus diagram Dao tingkat surga di Dao Insight tablet dalam waktu singkat. Namun, mereka tidak tahu bahwa otak pemakan dewa telah memahami diagram Dao tingkat surga di tablet wawasan Dao setengah tahun yang lalu, dan Ye Chen Feng tidak menerobos tablet wawasan Dao karena dia ingin menggunakan diagram Dao tingkat surga untuk meningkatkan pemahamannya tentang wawasan Dao. Sangat cepat, lebih dari dua tahun telah berlalu. Ye Chen Feng tampak membatu saat dia mengangkat Dao Insight tablet tinggi-tinggi, menyempurnakan tubuhnya saat dia memahami diagram Dao tingkat surga. Setelah pengurangan gut eater brain berkali-kali, dia memiliki pemahaman baru tentang wawasan Dao. Meskipun pemahaman ini tidak cukup untuk mengangkat diagram Dao yang telah dia pahami kerana diagram Dao tingkat surga, apa yang dia cari sekarang adalah sebuah kesempatan. Ketika saatnya tiba, dia percaya bahwa dia pasti akan dapat meningkatkan diagram Dao yang telah dia pahami kerana diagram Dao tingkat surga. Viu, sudah waktunya untuk memecahkan Dao Insight tablet ini dan memasuki tingkat ke-9 dari pagoda ujian. Ye Chen Feng menghitung waktu dan menemukan bahwa dia telah tinggal di pagoda ujian selama lebih dari 4 tahun. Tanpa penundaan lebih lanjut, kekuatan yang mengejutkan meledak dari lengannya dan dengan paksa mendorong Dao Insight tablet ke udara. Pada saat berikutnya, diagram Dao tingkat mendalam, yang kekuatannya telah meningkat beberapa kali, memasuki tablet wawasan Dao seperti air mengalir, dengan gila-gilaan menghancurkan diagram Dao tingkat surga. Meskipun 4 diagram Dao kelas mendalam Ye Chen Feng masih jauh dari diagram Dao kelas surga, dia sudah melihat melalui diagram Dao kelas surga. Dia terus-menerus menghancurkan diagram Dao tingkat surga yang membentuk diagram Dao tingkat surga, melemahkan kekuatan diagram Dao tingkat surga. Dalam waktu singkat, banyak retakan yang terlihat jelas terbelah di permukaan Dao Insight tablet, dan untayan energi mengerikan dari Dao Insight bocor keluar dari dalam Dao Insight tablet. Pada akhirnya, Ye Chen Feng mengendalikan 4 diagram Dao tingkat mendalam untuk menghancurkan diagram Dao tingkat surga di dalam tablet wawasan Dao, menghancurkan tablet wawasan Dao. Pada saat berikutnya, Dao Insight yang kuat menyembur keluar dari tablet wawasan Dao dan dengan gila-gilaan memasuki tubuh Ye Chen Feng. Di bawah sublimasi tablet wawasan Dao yang kuat ini, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk meningkatkan tablet wawasan Dao dan meningkatkan diagram Dao tingkat mendalam 5 elemen menjadi diagram Dao tingkat surga dalam 1 gerakan. Segera setelah tablet wawasan Dao meningkat, kekuatan teleportasi yang kuat menyelimutinya dan mengirimnya ke tingkat ke-9, di mana hanya 3 orang dalam sejarah Sekte Surga berkabut yang pernah melangkah. 2596 Junior, kamu benar-benar luar biasa. Anda jauh lebih luar biasa dari yang saya harapkan. Kamu harus tahu bahwa tidak ada yang pernah sampai di sini dalam 4 tahun. Kamu telah membuat rekor baru di Sekte Ethereal Heaven. Saat Ye Chen Feng memasuki lantai sembilan, pandangannya kabur. Seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya putih muncul di depannya. Orang tua ini adalah roh dari Menara Ujian Surgawi. Terima kasih atas pujiannya, Senior. Alasan mengapa saya bisa datang ke sini adalah karena usia tulang saya lebih mudah dari yang lain. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak sombong atau rendah hati. Semakin mudah usia tulang, semakin mudah persidangannya. Misalnya, jiwa surgawi yang ditemui Yue Jian Feng dan Sue Yixuan di Menara Pengadilan Surgawi jauh lebih kuat daripada jiwa surgawi yang ditemui Ye Chen Feng. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan usia tulang. Roh artefak dalam bentuk seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk dapat menerobos ke alam Kaisar Dao dalam waktu kurang dari 100 tahun kultivasi, ini sendiri merupakan cerminan dari kekuatan dan bakatmu. Mungkin, kamu mungkin benar-benar bisa mengalahkanku di sisa waktu dan mendapatkan hadiah tertinggi. Boleh aku tahu kekuatan senior? Menara Pengadilan Surgawi sangat kuat. Sebagai roh menara, kekuatan lelaki tua itu mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, mengalahkannya sama sulitnya dengan naik ke langit. Tanpa kekuatan menara ujian surgawi, kekuatanku setara dengan Kaisar Dao Bintang Enam Puncak. Kata orang tua itu. Kaisar Dao Bintang Enam Puncak. Setelah mengetahui kekuatan lelaki tua itu, Ye Chen Feng hanya bisa terkesiap. Meskipun dia bisa membunuh Kaisar Dao Bintang Tiga dengan bantuan jiwa pedang emas, dia tidak memiliki peluang melawan Kaisar Dao Bintang Enam Puncak. Baiklah, Junior. Masih ada lima tahun sebelum menara ujian surgawi ditutup. Selama ini, kamu bisa menantangku sesukamu. Selama kamu bisa mengalahkanku di waktu yang tersisa, itu akan dianggap sukses. Juga, Anda tidak dibatasi dengan cara apapun. Anda dapat menggunakan harta karun pada Anda untuk berkultivasi. Orang tua itu berkata, sekarang, apakah kamu ingin menantangku? Ya. Ye Chen Feng mengangguk. Dia ingin menguji kekuatan lelaki tua itu secara pribadi. Datang. Dengan tangan terkepal di belakang, lelaki tua itu berdiri diam di tempat yang sama. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang tenang. Fiu. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Darah nenek moyangnya, tiga api suci, dan manik darah suci meletus. Kekuatan garis keturunan yang mengejutkan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng, langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak. Pada saat berikutnya, roh pedang emas terbang keluar dari laut jiwa dan berubah menjadi pedang dewa emas. Kitab Pedang Berkabut Ye Chen Feng mengeluarkan raungan eksplosif saat diagram dao tingkat surga dan tiga diagram dao tingkat mendalam muncul di sekelilingnya. Dia mengangkat kemauan dao dan kekuatan fisiknya ke puncak dan dengan gila-gilaan memasukkannya ke dalam jiwa pedang emas. Dia melepaskan ethereal true extreme sword dan menebas penatua artefak roh, yang berdiri tegak dan tidak mengelak. Bahkan Kaisar Dao Bintang 4 harus menghindari serangan ini, apalagi Kaisar Dao Bintang 3. Namun, roh artefak tua itu hanya mengulurkan tangan kanannya yang sudah tua dan meletakkannya di depannya, memblokir pedang ekstremitas sejati ethereal yang bergejolak dengan kekuatan hukum. Ledakan Ketika ethereal true extreme sword menebas tangan kanan roh artefak tua itu, itu langsung meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, menyebabkan ruang berfluktuasi saat itu dengan keras menyerang tangan kanan roh artefak tua itu. Namun, tangan kanannya tampaknya disempurnakan dari artefak santo roh sejati kelas tertinggi. Kekuatan ledakan ethereal true extreme sword tidak bisa melukainya sama sekali. Pada saat berikutnya, tangan kanan roh artefak tua mengerahkan kekuatan, menghancurkan pedang ekstrim sejati ethereal dan menyerang Ye Chen Feng dengan telapak tangan. Di bawah telapak tangan ini, ruang tampak membeku. Cahaya telapak tangan yang menakutkan tampaknya telah memotong seluruh ruang karena membawa kekuatan yang menakutkan ke arah tubuh Ye Chen Feng. Hukum Spasial, Potong Ruang Di hadapan serangan roh artefak tua, tangan Ye Chen Feng dengan cepat menari saat dia terus-menerus memotong ruang, mencoba menetralkan cetakan telapak tangan yang menakutkan ini. Namun, serangan kasual roh artefak tua itu terlalu kuat. Luka terus-menerus Ye Chen Feng dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan ini. Dia kemudian menggunakan hukum temporal, meningkatkan aliran waktu sebanyak empat kali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan dengan paksa melemahkan kekuatan telapak tangan. Ledakan Dalam sekejap mata, grit palem imprin dari artifak spirit menghancurkan serangan terus-menerus Ye Chen Feng. Dengan satu serangan telapak tangan, Ye Chen Feng, yang bertahan dengan seluruh kekuatannya, terhempas. Dia terlempar seribu meter jauhnya dan jatuh ke tanah, menderita luka berat. Sangat kuat, kekuatan ini terlalu kuat. Aku tidak bisa melawannya sama sekali. Ye Chen Feng sangat terkejut dengan kekuatan roh artefak tua itu. Dia merasa bahwa kekuatan roh artefak tua itu pasti lebih menakutkan daripada Kaisar Raja Wali Hitam, jadi dia menyerap pada gagasan untuk menggunakan teknik roh hidupnya. Junior, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin mengalahkan aku. Untungnya, kamu masih memiliki lebih dari lima tahun. Berkultivasi dengan baik, dan ingatlah untuk menelponku ketika kamu ingin menantang lagi. Setelah melukai Ye Chen Feng parah, roh artefak lama tidak menindak lanjuti dengan serangan lain. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di depan mata Ye Chen Feng. Huh, aku hanya akan berkultivasi di sini sebentar. Ye Chen Feng memaksa dirinya untuk duduk dan berkomunikasi dengan alam semesta. Seperti yang diharapkan, alam semesta tidak lagi dibatasi. Merasakan keberadaan alam semesta, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia segera memasuki alam semesta dan mengkonsumsi benda suci penyembuhan yang berharga untuk menyembuhkan lukanya. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng pulih dari luka-lukanya dan mencapai tepi tingkat kedua alam semesta. Dia siap untuk mencoba membuka tingkat ketiga alam semesta. Jika dia bisa membuka tingkat ketiga alam semesta dan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh iblis ilahi, dia percaya bahwa dia akan mampu membuat terobosan dalam lima tahun yang tersisa. Ketika dia menggunakan teknik roh kehidupannya, dia merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan roh artefak lama dan mendapatkan hadiah terakhir dari ujian pagoda langit. Universal Realm Level 3, Buka Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan energi dao emas di tubuhnya untuk keluar dari tubuhnya. Itu menyatu ke dinding alam semesta dan merobeknya sedikit demi sedikit. Di bawah usahanya tanpa pamri, tembok alam semesta yang membatasi tingkat ketiga alam semesta hancur. Dengan pemikiran, ia berhasil memasuki tingkat ketiga alam semesta. Sepuluh kali aliran waktu. Setelah memasuki tingkat ketiga alam semesta, Ye Chen Feng pertama kali merasa bahwa aliran waktu di sini sepuluh kali lipat dari dunia luar. Dengan kata lain, berkultivasi di sini selama satu tahun setara dengan berkultivasi di luar selama sepuluh tahun. Itu benar-benar memecahkan masalah waktu kultivasinya yang singkat. Aku ingin tahu harta macam apa yang ditinggalkan oleh iblis ilahi di ruang ini. Ye Chen Feng menutup matanya. Melalui kendali alam semesta, dia merasakan harta yang ditinggalkan oleh iblis ilahi di tingkat ketiga alam semesta. Hem, aura yang sangat menakutkan. Senjata kelas berapa ini? Setelah merasakan beberapa saat, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Dengan pemikiran, di kedalaman tingkat ketiga alam semesta, ada pedang besar yang panjangnya tiga kaki dan lebar setengah kaki. Tubuh pedang itu diukir dengan puluhan ribu ukiran misterius. Beratnya beberapa ratus juta jin dan ditusuk ke tanah. Dengan lembut membelai pedang besar ini yang hanya bisa dipegang oleh raksasa, Ye Chen Feng segera merasakan betapa menakutkannya pedang besar ini. Dia memiliki perasaan bahwa pedang besar ini kemungkinan besar adalah artefak suci roh sejati tingkat tertinggi. Selain artefak sein roh sejati yang sangat besar yang ditinggalkan oleh iblis ilahi, ada juga banyak harta langka yang telah dijarah oleh iblis ilahi dari berbagai pesawat. Ada juga inti binatang suci dan dua kayu suci tempering tubuh kuno yang penuh dengan vitalitas. Ini adalah pelet roh sejati tingkat tinggi. Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan dua pelet roh sejati peringkat tiga yang sangat berharga dan lebih dari sepuluh pelet sein roh sejati peringkat dua di antara barang-barang yang ditinggalkan oleh iblis ilahi. Lima tahun di dunia luar dan lima puluh tahun di alam semesta. Bukan saya berkultivasi di alam semesta ini selama lima puluh tahun. Mari kita lihat alam seperti apa yang dapat saya capai setelah lima puluh tahun. Ye Chen Feng mengirim tiga binatang suci dan kaisar Raja Wali Hitam ke tingkat ketiga alam semesta dan memberi mereka sejumlah besar harta langka dan inti binatang suci untuk mereka kembangkan di sini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengeluarkan pelet sein roh sejati tingkat dua dan menelannya ke dalam perutnya dan memulai periode terlama dari kultivasi terpencil. Seribu lima ratus sembilan puluh tujuh. Dia menghilang. Mengapa Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang dari tingkat ke sembilan? Melihat Ye Chen Feng menghilang secara misterius, Tuan Sue Sujun dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Mungkinkah dia memiliki harta spasial atau gua spasial? Iya, jika Ye Chen Feng adalah keturunan ahli Void God Realm, tidak aneh baginya untuk memiliki harta spasial. Mari kita tunggu dalam keheningan dan lihat apakah dia dapat lulus ujian tetuaki di waktu yang tersisa. Mata Yue Suan berkedip saat dia berbicara. Waktu berlalu, dan tiga tahun berlalu dalam sekejap. Dalam tiga tahun ini, tidak banyak murid yang tersisa di pagoda peleburan surgawi. Hanya ada selusin orang yang tersisa. Semuanya telah mencapai tingkat kelima ke atas. Hasil mereka jauh lebih baik daripada seratus tahun yang lalu. Di antara mereka, Yue Jian Feng, yang dikenal sebagai jenius nomor satu dari sekte surga berkabut, dan Hua Si Suang Suang, yang memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Daolord, memasuki tingkat ketujuh dari pagoda peleburan surgawi dan menerima ujian dari Dao Intensein Crystal. Adapun Xia Wendi, dia berhasil melangkah ke tingkat ke-6 dari pagoda peleburan surgawi dan mencoba yang terbaik untuk membunuh jiwa surgawi tingkat raja untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Yue Jian Feng telah berkultivasi di alam semesta selama lebih dari 30 tahun. Dalam 30 tahun ini, Yue Jian Feng telah memurnikan sejumlah besar pil suci roh sejati dan berkultivasi hingga batas Kaisar Dao Bintang 2. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 3. Saatnya menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 3. Merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi emas Dao, Yue Jian Feng tidak menunda lagi. Dia menghonsumsi pil sein roh sejati peringkat 3 yang sangat berharga dan menggunakan kekuatan obat yang agung untuk menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 3. Setelah berkultivasi ke alam Kaisar Dao, setiap terobosan sangat sulit. Untungnya, Gadvin telah meninggalkan sejumlah besar harta dan pil suci roh sejati di tingkat ketiga alam semesta. Selain itu, Yue Jian Feng memiliki waktu yang cukup untuk berkultivasi. Dia menghabiskan hampir enam tahun dan akhirnya berhasil menembus kemacetan ke alam Kaisar Dao Bintang 3. Setelah menerobos, Yue Jian Feng tidak segera keluar dari pengasingan untuk menantang roh artefak. Sebagai gantinya, dia pergi ke sisi dua pohon tempering kayu suci dan memuntahkan api suci. Dia melelekan cabang kayu suci sedikit demi sedikit dan menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk meredam tubuhnya dan menerobos ke alam kesempurnaan tubuh misterius. Tubuh Gadvin tidak tertandingi, dan yang paling mereka sukai adalah benda-benda suci kayu suci tempering tubuh yang dia tinggalkan di alam semesta diperolehnya setelah melarikan diri. Dia tidak pernah mau memperbaikinya, dan sekarang mereka menguntungkan Yue Jian Feng. Segera, lima tahun telah berlalu di dunia luar. Yue Jian Feng telah berkultivasi di alam semesta selama total lima puluh tahun. Dalam lima puluh tahun ini, dia tidak hanya berkultivasi ke alam Kaisar Dao Bintang 3, tetapi dia juga mengolah tubuh suannya ke alam lingkaran besar. Kekuatan tubuh fisiknya secara paksa dinaikkan menjadi dua miliar kilogram, melampaui binatang suci kelas suan biasa. Ketangguhan tubuh fisiknya juga berada di puncak artefak Sein kelas atas. Jika dia menyulut garis keturunan primordialnya untuk memperkuat kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan binatang suci kelas raja terkuat dan membunuh Kaisar Dao Bintang 4 hanya dengan tubuh fisiknya. Hu, aku ingin tahu apakah aku bisa mengalahkan roh artefak menara ujian dengan kekuatanku saat ini. Yue Jian Feng menghitung waktunya, masih ada beberapa bulan sebelum Tower of Trials ditutup. Dia berhenti berkultivasi, meninggalkan alam semesta, dan datang ke menara ujian. Senior, aku ingin menantangmu. Yue Jian Feng berdiri di tingkat tertinggi Tower of Trials dengan tangan di belakang dan berkata dengan keras. Kaisar Dao Bintang 3, Junior, kamu telah mengejutkanku lagi. Roh artefak menatap Yue Jian Feng dan bisa dengan mudah merasakan kekuatannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan nafas. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Baiklah. Yue Jian Feng menarik nafas dalam-dalam. Garis keturunan primordialnya, tiga api suci terbakar, suci menyatu. Dia langsung mencapai puncak alam Kaisar Dao Bintang 4, dan kekuatan tubuh fisiknya naik menjadi 6 miliar kilogram. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan ruang di sekelilingnya bergetar hebat. Saat Yue Jian Feng melangkah maju, suara gemuruh datang dari bawah kakinya. Dia seperti binatang purbaliar, meledak dengan kekuatan yang mengguncang surga saat dia menyerang roh artefak. Sungguh kekuatan yang kuat. Merasakan kekuatan eksplosif Yue Jian Feng, roh artefak mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia mengulurkan tangan kanannya yang sudah tua untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Tinju Yue Jian Feng mendarat di telapak tangan kanan roh artefak. Kekuatan yang menakutkan mengguncang seluruh ruang. Pada saat berikutnya, kekuatan yang tak terbayangkan menyembur keluar dari telapak tangan kanan roh artefak. Itu sangat kuat sehingga langsung menghancurkan kekuatan Tinju Yue Jian Feng. Itu menyebabkan lengannya gemetar, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Setelah memaksa Yue Jian Feng mundur dengan telapak tangan, roh artefak segera melambaikan tangannya. Kekuatan yang menakutkan menyapu seluruh ruang, dan kekuatan Gren Dao menghantam Yue Jian Feng. Kodeks pedang berkabut, pedang ekstrim kuno berkabut. Menghadapi kekuatan Gren Dao, Yue Jian Feng tidak bisa menghindarinya. Dia segera menyimpulkan niat Dao yang dia kembangkan secara ekstrim. Empat diagram Dao melayang di atas kepalanya, dan dia mengeksekusi langkah kedua dari Misty Swat Kodeks yang baru saja dia kuasai. Pedang itu berisi niat Dao yang tak terbatas. Pedang itu bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Pedang menebas, menghancurkan segalanya. Itu dengan paksa memangkas serangan Roh Artefak. Sembilan Dragon Jade Anulus tekan ruangnya. Saat Yue Jian Feng mematahkan serangan Roh Artefak, sembilan naga Giyok Anulus terbang keluar dari tubuhnya. Sembilan naga Raksasa muncul, menekan ruang, dan membombardir serangan Roh Artefak. Ketika Roh Artefak mengulurkan tangannya dan menerbangkan Nine Dragon Jade Anulus, Yue Jian Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak empat kali. Dia tiba-tiba muncul di depan Roh Artefak dan meningkatkan kecepatan serangannya hingga batasnya. Dia langsung meluncurkan tiga serangan berturut-turut ke arah tubuh Roh Artefak. Meskipun dia berhasil menyerang tubuh Roh Artefak, Yue Jian Feng merasa seolah-olah dia telah memukul besi hitam. Tidak hanya dia tidak dapat melukai tubuh Roh Artefak, dia bahkan tidak dapat mendorongnya mundur satu langkah pun. Tidak buruk, tidak buruk. Dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, kekuatan seranganmu telah meningkat puluhan kali lipat. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, panen ini cukup untuk membuat orang lain iri. Kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Roh Artefak lama. Seperti lautan badai, itu membombardir Yue Jian Feng, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia mendarat dengan keras di tanah beberapa ribu meter jauhnya, hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Meskipun dia terluka parah, wajah Yue Jian Feng menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama pertempuran jarak dekat, otak pemakan dewa telah menangkap sumber kekuatan Roh Artefak. Jika itu mengenai sumber kekuatan Roh Artefak, itu mungkin menyebabkan tubuh Roh Artefak berhenti dan melemahkan kekuatan tempurnya. Kemudian, dia akan memiliki kesempatan. Memikirkan hal ini, Yue Jian Feng berjuang untuk bangun. Dia dengan cepat menyembuhkan lukanya dan bersiap untuk tantangan berikutnya. Tiga hari kemudian, Yue Jian Feng pada dasarnya pulih dari luka-lukanya dan menantang Roh Artefak lagi. Kali ini, Yue Jian Feng bermaksud untuk memastikan tebakannya. Dia tidak menyerang secara membabi buta, tetapi terus berputar-putar dan mengulur waktu sehingga otak pemakan dewa dapat merasakan sumber kekuatan Roh Artefak pada tingkat yang lebih dalam. Setelah pemotongan berulang otak pemakan dewa, itu benar-benar menegaskan persepsi Yue Jian Feng sebelumnya. Pada saat itu, Roh senjata sekali lagi melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Seperti lautan badai, ia menyapu ke arah Yue Jian Feng. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan serangannya dan membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Dia hampir kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Kurasa aku harus bisa mengalahkannya tanpa menggunakan Life Spirit Teknik. Yue Jian Feng dengan cepat mengambil pil penyembuhan dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Saat dia sembuh, dia memikirkan rencana untuk mengalahkan Roh Artefak. 1598 Saat hari persidangan pagoda surgawi semakin dekat, para jenius dari sekte surga berkabut mulai pergi. Setelah hampir sepuluh tahun berkultivasi, kekuatan setiap orang jelas meningkat. Di antara mereka, jenius tiada taraf dari sekte surga berkabut, Hua Xi, telah menerobos ke ranah kaisar Dao Bintang 4. Adapun Yue Jian Feng, dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke ranah kaisar Dao Bintang 5. Tuan, di mana Ye Chen Feng? Level apa yang dia capai? Setelah berhasil menembus ranah kaisar Dao Bintang 2, Yue Lansin meninggalkan pagoda ujian surgawi dan melihat Sue Piao Miao di tingkat pertama. Dia segera berjalan mendekat dan bertanya tentang hasil Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menantang senjata tua di tingkat ke-9. Bahkan sekarang, Sue Piao Miao masih merasa ini tidak nyata. Tingkat ke-9 dari pagoda ujian surgawi, ini tidak diragukan lagi merupakan keajaiban. Tingkat ke-9. Yue Lansin menghirup udara dingin, wajahnya yang dingin menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia sangat menyadari kesulitan uji coba pagoda ujian surgawi. Dia telah menghabiskan 10 tahun untuk mencapai tingkat ke-5 dari pagoda ujian surgawi, dan dia sudah sangat puas dengan hasil ini. Kamu Chen Feng mencapai tingkat ke-9 dari pagoda ujian surgawi. Suara dingin terdengar. Saat Sue Yixuan mendengar kata-kata Sue Piao Miao, dia berjalan perlahan. Dia mengenakan gaun hijau tua dan bahkan lebih dingin dari Yue Lansin. Iya, Ye Chen Feng naik ke tingkat 9 pagoda ujian 5 tahun lalu, dan dia menantang pena tua ki sekarang. Patriar klan Sue, Sue Su Jun, mengangguk. Bakat Ye Chen Feng ini sangat luar biasa. Ekspresi Sue Yixuan berubah. Meskipun dia tahu Ye Chen Feng tidak sederhana, dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu luar biasa. Rasa kekalahan muncul di hatinya. Semua orang datang dan menonton. Ye Chen Feng ini akan menantang senjata tua lagi. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan senjata tua dan melewati pagoda ujian surgawi. Saat para jenius dari Misty Heaven Sekte merasa kecewa dengan hasil Ye Chen Feng, suara Yue Suan terdengar, memanggil semua orang ke cermin percobaan. Mereka ingin menonton Ye Chen Feng menantang roh senjata lama. Senior, aku akan melanjutkan. Ye Chen Feng perlahan berjalan ke tengah pagoda 9 ujian surgawi, tidak berbicara dengan arogan atau rendah hati. Bagus, lakukan gerakanmu. Roh senjata tua berjalan keluar pagoda senjata muncul di depan Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Sembilan tembok giok naga, tekan. Ye Chen Feng menggunakan tiga kartu trufnya dan langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak. Kemudian, dia memanggil sembilan naga giok anulus. Dia mengendalikan sembilan naga giok anulus untuk terus berkembang dan menekan roh artefak lama. Pagoda ujian surgawi. Roh artefak lama tidak bergerak, memungkinkannya berubah menjadi tembok surgawi. Tembok giok roh giok adalah tembok tembok giok. Es. Saat tembok giok tembok giok jatuh, sembilan naga mematikan terbang keluar dari tembok giok dan menari di depan mata roh senjata tua, mengalihkan perhatiannya. Ketika artifak spirit mengambil langkah maju dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan sembilan naga yang mematikan, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dengan langkah pedang. Sayap pedangnya yang sangat tajam menari dengan cepat, menyerang lengan artifak spirit. Aku berkata, pagoda ujian surgawi tidak berguna melawanku. Roh senjata lama membiarkan sayap pedang menebas lengannya. Roh pedang emas, serang. Tepat ketika roh senjata tua itu ceroboh, roh pedang emas terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan menyerang perut bagian bawah roh senjata tua itu. Itulah sumber kekuatannya. En. Merasakan serangan roh pedang emas, ekspresi roh senjata lama berubah sedikit, dan dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, kecepatan serangan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia langsung berubah menjadi bentuk roh aslinya dan terus-menerus melepaskan tinju naga pertarungan roh sejati, membombardir orang tua itu. Sementara tubuh lelaki tua itu bergetar, itu juga menghilangkan energinya. Roh pedang emas menusup perut roh senjata tua itu. Kekuatan menakjubkan roh pedang emas langsung menembus tubuh roh senjata tua dan menyerang sumber kekuatannya. Dengan sumber kekuatannya diserang, serangan roh senjata lama segera terpengaruh, dan kekuatan di tubuhnya dilempar ke dalam kekacauan. Empat diagram dao hebat, sekering. Serangan roh pedang emas efektif. Ye Chen Feng segera mengendalikan empat diagram dao mendalam untuk berubah menjadi lautan niat dao dan dengan gila-gilaan menyatu dengan roh pedang emas, meningkatkan kekuatan serangannya. Mengabaikan keselamatannya sendiri, dia berputar di belakang roh senjata tua dan merentangkan tangannya untuk membungkus tubuh roh senjata tua itu. Tindakannya yang berani mengejutkan Yue Xuan, Sue Piao Miao, dan yang lainnya yang menonton melalui cermin percobaan. Apakah Ye Chen Feng sudah gila? Dia sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk mengunci roh senjata. Bukankah dia takut kekuatan roh senjata akan menghancurkan tubuhnya dan menghancurkannya? Iya, meski bakatnya luar biasa, roh senjata tidak akan berbelas kasih hanya karena bakatnya. Pavilion Master, apakah menurutmu Cheng Feng akan baik-baik saja? Xia Wendy yang pucat mengalihkan pandangannya ke arah Sue Piao Miao dan bertanya dengan gugup. Aku juga tidak tahu, Sue Piao Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Cheng Feng bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Dia harus memiliki kepercayaan diri dalam melakukan ini. Saat dia berbicara, kekuatan yang menggetarkan surga muncul dari tubuh Weapon Spirit. Seperti gunung berapi yang meletus, itu membombardir tubuh Ye Chen Feng dan memblokir serangan roh pedang emas. Setelah mengolah tubuhnya yang dalam kealam lingkaran besar, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak suci kelas atas. Selain amplifikasi garis keturunan nenek moyangnya, tubuh fisiknya hampir mencapai tingkat artefak santo roh sejati tingkat rendah. Kekuatan ledakan roh senjata hanya meremukkan tubuhnya, tetapi itu tidak mampu menghancurkan tubuh fisiknya. Dan di bawah serangan roh pedang emas, perut roh senjata terus-menerus terluka. Serangan roh pedang emas telah menembus sumber kekuatannya sedikit demi sedikit. Surga, kekuatan ledakan roh senjata sebenarnya tidak menghancurkan tubuhnya. Bisakah tubuh fisik bocah ini melampaui artefak suci kelas atas? Ye Chen Feng ini terlalu menakutkan. Mungkin dia benar-benar terkait dengan perlombaan naga. Berpikir bahwa tubuh fisik manusia tidak akan semenakutkan tubuh Ye Chen Feng, Yue Xuan juga merasa bahwa Ye Chen Feng terkait dengan perlombaan naga. Sangat mungkin bahwa dia adalah keturunan dari tetua tertinggi ras naga. Berat, apakah kamu tidak takut mati? Jika Anda terus mengurung saya seperti ini, jangan salahkan saya karena menghancurkan tubuh Anda. Saat Ye Chen Feng dengan kuat mengunci tubuhnya, sumber kekuatan roh senjata terus-menerus diserang, dan dia dengan marah memperingatkan Lin Ming. Senior itu kuat, tetapi ketika sumber kekuatanmu diserang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Jika kamu ingin menghancurkan tubuhku, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Tanda seru petik dua, kata Ye Chen Feng dengan keras kepala. Dia terus meledak dengan kekuatan lebih dari enam miliar jin, dengan kuat mengunci tubuh roh senjata dan menciptakan peluang bagi roh pedang emas untuk menyerang. Bagus, kalau begitu aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saat roh senjata berbicara, dia terus meledak dengan kekuatan yang menggetarkan surga, menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin menghancurkan tubuh Ye Chen Feng. Tapi tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Serangan terus menerus roh senjata tidak mampu menghancurkan tubuhnya. Dan perut roh senjata terus menerus diserang oleh roh pedang emas, menyebabkan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Ini secara langsung merusak sumber kekuatannya, membuatnya semakin waspada. Melihat sumber kekuatannya ditusuk oleh roh pedang emas, roh senjata masih belum mampu menghancurkan tubuh Ye Chen Feng. Roh senjata menghela nafas ke dalam dan berkata, Junior, berhenti menyerang. Kamu telah memenangkan pertandingan ini. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, mengungkapkan senyum tipis. Dia menarik roh pedang emas dan duduk di tanah, terengah-engah. 1599. Dia menang. Ye Chen Feng benar-benar mengalahkan penatu waki dan lulus ujian. Surga, aku tidak berharap dia benar-benar membuat sejarah dan mempelajari hadiah tertinggi dari uji coba pagoda surgawi. Dengan kekuatan fisiknya, dia mungkin akan bertahan lebih lama dari primogenitor. Yue Suan dan yang lainnya terkejut saat melihat Ye Chen Feng mengalahkan roh artefak lama dan lulus ujian. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Ye Chen Feng. Bahkan Yue Suan tidak percaya diri untuk menang melawan artefak spirit. Junior, besiaplah. Beritahu saya kapan Anda siap. Saya akan memberi Anda hadiah tertinggi. Terima infus energi jiwa surgawi. Namun, berapa banyak energi jiwa surgawi yang dapat ditahan tubuh Anda akan bergantung pada kekuatan tubuh fisik Anda dan tekat. Roh artefak tua berkata perlahan saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng, yang dipenuhi bekas luka berdarah dan terluka parah. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah. Dia menelan seinpil dan dengan cepat menyesuaikan pernapasannya untuk pulih dari luka-lukanya. Master Sekte, bakat Ye Chen Feng ini terlalu luar biasa. Saya pikir kekuatannya akan meningkat lebih jauh setelah infus kekuatan jiwa surgawi. Bagaimana Anda akan memperlakukannya? Sue Sujun menatap Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia sepenuhnya percaya bahwa selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan memukau semua orang. Yue Suan memandang Sue Piao Miao dan perlahan berkata, tidak peduli berapa banyak kekuatannya meningkat, dia masih menjadi murid Big Sue Celestial Pavilion. Saya pikir Piao Miao akan membantunya menetap. Sue Piao Miao menangkupkan tinjunya dan berjanji dengan lembut, yakinlah, Master Sekte. Piao Miao pasti akan membantu Ye Chen Feng untuk tenang. Semua orang ingin tahu berapa lama Ye Chen Feng bisa menahan infus kekuatan jiwa surgawi dan berapa banyak kekuatannya akan meningkat. Tidak ada yang meninggalkan pagoda surgawi dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar dua hari, Ye Chen Feng telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia bangun dari penyembuhannya dan menemukan sesepu artifak spirit. Dia berkata, Senior, saya siap. Saya dapat menerima infus energi jiwa surgawi. Baiklah, ikut aku. Dengan itu, Roh artefak maju selangkah dan merobek ruang. Dia membawa Ye Chen Feng melalui gerbang luar angkasa dan tiba di titik tertinggi menarap peleburan surgawi. Di sana, dia melihat bola energi yang menyambar petir. Junior, dalam sejarah Misty Heaven Sekte, hanya dua orang yang telah menyelesaikan tantangan terakhir dan salah satunya adalah kamu. Namun, saya memiliki harapan besar untuk Anda. Saya yakin Anda dapat bertahan lebih dari tiga hari dan memecahkan rekor pamungkas. Memikirkan tubuh Fana Ye Chen Feng yang sebanding dengan artefak suci roh sejati tingkat rendah, roh artefak lama merasa bahwa ia dapat bertahan setidaknya selama lima hari dan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Junior akan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Ye Chen Feng juga menyadari manfaat memiliki kekuatan jiwa surgawi yang mengalir melalui tubuhnya. Karena itu, dia berbicara dengan tegas. Baiklah, masuk. Berapa lama kamu bisa bertahan tergantung pada kemauanmu? Roh artefak tua menganggup dan membuka batasan, membiarkan Ye Chen Feng berjalan ke bola energi yang bersinar. Krek, kresek. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merasakan seluruh bola energi meledak dengan petir energi yang mengerikan. Raungan keras bergema di telinganya. Petir energi tanpa batas membawa serta kekuatan dahsyat yang mengalir melalui pori-pori Ye Chen Feng dan mengalir ke tubuhnya. Meski prosesnya sangat menyakitkan, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Selain itu, dia memiliki hati yang pantang menyerah. Karena itu, dia benar-benar menahan rasa sakit. Dia dengan cepat mengedarkan soul devouring art dan menyempurnakan kekuatan heavenly soul yang mengalir ke tubuhnya, meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Iya, Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood juga menyerap kekuatan heavenly soul. Saat Ye Chen Feng menyempurnakan kekuatan jiwa surgawi yang mengalir ke tubuhnya, dia menyadari bahwa Chaos Divine Wood juga dengan cepat menyerap kekuatan jiwa surgawi dan berubah sedikit demi sedikit. Jika Chaos Divine Wood dan aku melahapnya, aku bertanya-tanya apakah kekuatan jiwa surgawi yang telah dikumpulkan oleh Menara Peleburan Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan tersedot hingga kering. Ye Chen Feng tahu seberapa kuat Chaos Divine Wood itu. Jika Chaos Divine Wood dibiarkan melahap dengan bebas, itu pasti akan menyedot Menara Peleburan Surgawi sampai kering. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng seperti jurang maut saat dia terus menyempurnakan kekuatan jiwa surgawi yang mengalir ke tubuhnya. Pada hari ketiga, kekuatan dao emas di tubuhnya meluap. Kemacetan tingkat kultifasinya juga mulai mengendur. Setelah tiga hari melahap, Chaos Divine Wood tumbuh sedikit lebih tebal. Sejumlah besar daun dewa lima warna tumbuh, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Sudah tiga hari, Ye Chen Feng ini memang telah melampaui leluhur. Iya, sang surga. Aku benar-benar tidak tahu di mana batasnya. Yue Suan dan yang lainnya menunggu selama tiga hari. Ketika mereka menyadari bahwa Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam proses melahap dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, mereka hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa tubuh Ye Chen Feng memancarkan sinar cahaya kemasan. Mereka menduga Ye Chen Feng seharusnya menembus tingkat kultifasinya. Kaisar Dao Bintang 4, dia menerobos lagi dengan sangat cepat. Merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia terus menahan kekuatan jiwa surgawi yang mengalir ke tubuhnya. Segera, lima hari lagi berlalu. Sudah delapan hari, mengapa Ye Chen Feng tidak memiliki batasan? Apakah tubuhnya jurang maut? Meskipun tubuh fisik Ye Chen Feng sangat kuat, kekuatan jiwa surgawi yang mengalir ke tubuhnya sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Dao Bintang 6 tidak akan mampu menanggungnya. Namun, Ye Chen Feng menahannya selama delapan hari dan masih terbenam di dalamnya. Tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit, tetapi dia bahkan terlihat santai. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen Feng dapat bertahan begitu lama karena sebagian besar kekuatan jiwa surgawi yang mengalir ke tubuhnya telah dimakan oleh Chaos Divine Wood. Dia hanya menyerap sepertiganya. Sepuluh hari, lima belas hari, dua puluh hari, dua puluh lima hari. Saat semua orang menunggu dengan kaku, Ye Chen Feng membiarkan kekuatan jiwa surgawi mengalir ke tubuhnya selama hampir sebulan. Meskipun dia takut terobosan terus-menerus akan menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi tidak stabil, dia dengan getir menekan basis kultivasinya. Namun, kekuatan jiwa surgawi yang mengalir ke tubuhnya terlalu menakutkan. Setelah sebulan menyempurnakan dan menyerap, kekuatan dao emas di tubuhnya meluap. Fondasinya juga sangat kokoh. Merasa tidak mampu menekan basis kultivasinya, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia mengendalikan kekuatan jiwa emas untuk menerobos kemacetan yang penuh dengan retakan dan menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang V. Ye Chen Feng tidak berharap untuk menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang V begitu cepat setelah naik ke wilayah surga. Bahkan jika dia tidak berhasil mendapatkan rahasia kuno dari sekte surga berkabut, panennya di pagoda peleburan surgawi sudah cukup. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menerobos, Chaos Divine Wood tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi lima warna. Itu melewati tubuh Ye Chen Feng dan menembus bola energi. Cahaya ilahi lima warna, jenis seni suci apa yang dikembangkan oleh Ye Chen Feng? Mengapa tubuhnya menembakkan cahaya ilahi lima warna? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di tubuhnya? Melihat cahaya ilahi lima warna Ye Chen Feng menjadi semakin intens, Yue Suan dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Bahkan Yue Jian Feng yang sombong, Hua Xi, dan yang lainnya ditundukkan oleh bakatnya yang menantang surga. The Chaos Divine Wood akhirnya berubah lagi. Setelah merasakan transformasi Chaos Divine Wood, ia tumbuh sedikit lebih tinggi. Puncak pohon yang rimbun ditutupi dengan daun dewa lima warna. Kekuatan kekacauan di pohon itu bahkan lebih kuat, dan kekuatannya jauh melampaui busur suci luan hijau. Itu telah mencapai tingkat yang tidak bisa dicapai oleh Ye Chen Feng. Junior, cukup sudah. Jika kamu terus berkultivasi, kekuatan jiwa surgawi di pagoda peleburan surgawi akan disedot olehmu. Saat Ye Chen Feng menyempurnakan kekuatan jiwa surgawi dan merasakan perubahan di Chaos Divine Wood, suara roh artefak tua memasuki telinganya. Maaf, senior, junior sedikit serakah. Aku akan keluar sekarang. Meskipun Ye Chen Feng masih ingin terus berkultivasi, roh artefak lama telah berbicara. Dia hanya bisa menyerah dan berhenti melahap. Dengan bergerak, dia meninggalkan bola energi yang jauh lebih redup dari sebelumnya. 1600. Junior, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Roh artefak tua memandang Ye Chen Feng, yang telah menembus dua alam, seolah dia ingin melihatnya. Jika orang normal menyerap kekuatan jiwa surgawi selama lebih dari sebulan, kekuatan mereka akan mencapai puncak Kaisar Dao Bintang 6 atau melangkah ke alam Daolord. Namun, Ye Chen Feng hanya bangkit dari Kaisar Dao Bintang 3 menjadi Kaisar Dao Bintang 5. Ini membuat roh artefak tua menebak bahwa Ye Chen Feng menyembunyikan rahasia besar. Namun, dengan fondasi seperti itu, akan mudah baginya untuk membunuh musuh di atas levelnya. Junior ini memang menyembunyikan beberapa rahasia. Namun, senior dapat yakin bahwa junior ini tidak memiliki motif tersembunyi terhadap sekte Eti Real Heaven. Jika ada kesempatan di masa depan, junior ini akan membalas kebaikan ini. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Bagus, kata-kata ini sudah cukup. Roh artefak tua berkata, ayo pergi. Aku akan mengirimmu keluar dari sini. Saat dia berbicara, roh artefak tua dengan lembut melambaikan tangannya dan membuka portal, mengirim Ye Chen Feng keluar dari lantai 9 menara pengadilan surgawi. Cheng Feng, kamu keluar. Sueb Yao Miao melihat Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih, berjalan keluar dari gerbang domain spasial dengan semangat tinggi. Dia segera berjalan ke arahnya dan berkata, Master Sekte ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku untuk menyambutnya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Sueb Yao Miao ke Yue Suan. Yue Suan memandang Ye Chen Feng yang luar biasa dan memuji, kamu Chen Feng, kamu telah memberi kami kejutan besar. Bangkitnya Sekte Ethereal Heaven bergantung padamu. Cheng Feng akan mengingat kebaikan Sekte Ethereal Heaven. Di masa depan, aku akan membawa kemuliaan bagi Sekte Ethereal Heaven. Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Bagus. Meskipun Ye Chen Feng bukan ahli top di alam surga, Yue Suan dan yang lainnya melihat masa depan yang cerah dalam dirinya. Yue Suan dan yang lainnya merasa bersyukur dan senang menerima janjinya. Cheng Feng, token ini untukmu. Dengan token ini, kamu bisa datang dan pergi kemana saja di Sekte Ethereal Heaven. Yue Suan mengeluarkan token penatua tamu dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, Master Sekte. Ye Chen Feng sangat senang dengan token ini. Dengan token ini, dia perlahan bisa mencari dunia rahasia yang tersembunyi di Sekte Ethereal Heaven. Baiklah, percobaan 10 tahun pagoda surgawi telah berakhir. Semuanya, kembali ke istana masing-masing dan terus berkultivasi. Masa depan Sekte Surga berkabut bergantung pada kalian semua. Yue Suan tidak mengungkap identitas Ye Chen Feng, juga tidak memberinya terlalu banyak hadiah. Ayo pergi, Cheng Feng, saat kita kembali ke pavilion abadi salju biru, ada yang ingin kukatakan padamu. Sue Piao Miao memimpin Ye Chen Feng, Xiaowendi, Yue Lansin, dan yang lainnya kembali ke Blue Snow Immortal Pavilion setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yue Suan dan yang lainnya. Cheng Feng, terima kasih. Aku benar-benar tidak mengira kedatanganmu akan menyelesaikan krisis terbesarku dan mengizinkanku duduk di posisi tuan istana salju. Sue Piao Miao menatap Ye Chen Feng. Memikirkan usianya, Sue Piao Miao merasa seperti berada dalam mimpi. Pavilion Master terlalu sopan. Kamu dan aku sama-sama berasal dari Seoul Battle Continent dan kamu telah menjagaku. Aku harus membalasmu. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar dari benua pertempuran jiwa? Sue Piao Miao tiba-tiba bertanya sambil memikirkan tebakan Yue Suan tentang identitas Ye Chen Feng. Pavilion Master, apa maksudmu dengan itu? Hati Ye Chen Feng bergerak saat dia samar-samar memahami beberapa informasi. Tidak ada, aku hanya ingin tahu tentang identitasmu. Sue Piao Miao menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Cheng Feng, kekuatanmu telah melampaui kekuatanku. Mulai sekarang, aku tidak akan membatasimu. Tapi jika tiba suatu hari ketika sekte surga berkabutku dalam masalah, aku memintamu membantu kami. Jangan khawatir, Pavilion Master. Meskipun aku sudah lama tidak berada di sekte surga berkabut, ini masih rumah pertamaku di alam surga. Tentu saja aku tidak akan membiarkan apapun terjadi di sini. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Baiklah, kembali dan istirahat. Jika kamu memiliki kebutuhan, katakan saja padaku. Jika aku tidak bisa memuaskan mereka, aku akan meminta Patriark Sue dan Master Sekte untuk membantumu. Kata Sue Piao Miao. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan meninggalkan Pavilion Salju Azure. Dia bertemu dengan Xia Wendy, yang sedang menunggu di luar Pavilion, dan kembali ke halaman Tebing Putih. Nyamuk kecil, ada yang tidak beres dengan matamu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Jangan bilang kamu sudah benar-benar terpesona olehku dan ingin merayuku lagi. Setelah kembali ke White Cliff Courtyard, Ye Chen Feng menyadari ada yang salah dengan mata Xia Wendy dan bercanda. Kamu Chen Feng, jangan bilang kamu monster yang menyamar. Xia Wendy tidak marah. Sebaliknya, dia mengitari Ye Chen Feng tiga kali. Apakah kamu pernah melihat monster yang begitu tampan? Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Bah, hanya kamu yang bisa tampan. Menurutku kodok itu lumayan. Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Setelah mengatakan itu, dia terkekeh. Jelas, dia dalam suasana hati yang baik setelah menyentuh ranah Kaisar Dao Bintang 2. Saat malam semakin larut, Sekte Surga berkabut secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Setelah menstabilkan kultivasinya, Ye Chen Feng kembali ke alam semesta dengan sebuah pemikiran. Kemudian, dia memanggil di menba dari peti mati perunggu kuno. Segel, buka. Setelah menerobos ke ranah Kaisar Dao Bintang 5, Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk membuka segel di tubuh di menba. Dia dengan paksa melepaskan dua segel di tubuhnya. Detik berikutnya, Ki Iblis tak berujung keluar dari tubuh moba. Ki Iblis ini secara langsung mewarnai ruang alam semesta dalam jarak beberapa mil hitam, mengganggu Kaisar Raja Wali Hitam yang sedang menyempurnakan akar leluhur pemutus kehidupan dengan seluruh kekuatannya dan menerobos ke alam Master Iblis Bintang 1. Seorang Demon Lord Bintang 1. Tuan Muda Ye, Demon Ba yang kamu taklukkan ini sebenarnya telah mencapai dunia Demon Lord 1 Bintang. Merasakan aura Iblis yang menakutkan dari tubuh di menba, Kaisar Raja Wali Hitam mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak hanya Kaisar Raja Wali Hitam yang terkejut, bahkan Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena menurut Ye Wu Ji, kekuatan terkuat di menba seharusnya berada di puncak Kaisar Dao Bintang 6. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah memecahkan tiga segel di tubuh di menba, dia akan mencapai ranah Dao Lord Bintang 1. Namun, dengan keberadaan di menba, tidak banyak orang di seluruh wilayah surga yang bisa melukainya. Baiklah, di menba, lanjutkan tidur. Jika aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyegel di menba kembali ke peti mati perunggu kuno. Blackrock, berapa lama lagi yang kamu butuhkan untuk menerobos ke dunia Raja Iblis Bintang 1? Ye Chen Feng bertanya. Kaisar Raja Wali Hitam merenung sejenak dan berkata, R, di ruang ini di mana aliran waktu sepuluh kali lebih cepat, sekitar satu tahun. Huh, Blackrock, kecepatan kultifasimu sangat lambat. Aku hampir mengejarmu. Ye Chen Feng menghela nafas ringan dan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di hadapan Kaisar Raja Wali Hitam. Kaisar Dao Bintang 5, Tuan Mudaye, Anda telah menembus kerana Kaisar Dao Bintang 5. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng, Kaisar Raja Wali Hitam menghirup udara dingin. Dia kecewa dengan kecepatan kultifasi Ye Chen Feng yang menantang surga. Ye Chen Feng berkata, Blackrock, berdebatlah denganku sebentar. Aku telah menerobos terlalu cepat dan masih perlu menenangkan diri. Baiklah. Kaisar Raja Wali Hitam menganggup dan mulai berdebat dengan Ye Chen Feng di alam semesta. Meskipun alam kultifasi Kaisar Raja Wali Hitam lebih tinggi dari Ye Chen Feng, Ye Chen Feng telah mengembangkan alam tubuh misterius ke lingkaran besar. Tubuh fisiknya sebanding dengan artefak sein kelas atas. Selain itu, ia telah menembus ranah Kaisar Dao Bintang 5. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai 2,5 miliar jin yang mencengangkan. Dengan amplifikasi diagram Dao Surgawi 5 elemen, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya untuk bertarung dengan Kaisar Raja Wali Hitam dan tidak dirugikan. Keduanya bertarung semakin sengit. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka dan menyerang selama sekitar 5 hari. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Pada akhirnya, keduanya kelelahan dan jatuh ke tanah. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengalahkan Kaisar Raja Wali Hitam, kekuatan tempur dan daya tahannya yang luar biasa meyakinkan Kaisar Raja Wali Hitam. Setelah beristirahat sejenak, Kaisar Raja Wali Hitam, yang sangat terpengaruh, sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, dia bersumpah untuk menerobos ke dunia Raja Iblis Bintang 1 secepat mungkin.